Salam plantar Indonesia Masuk pertanyaan ke Debrondol Bicara tentang percampuran Dua bahan aktif Yaitu gliposat dan parakuat Gliposat merupakan Bahan aktif penyusun Salah satu herbicida Yang bersifat sistemik Misalnya merek dagangannya ada elang Ada ronda Kemudian yang kedua adalah parakuat bersifat kontak Yang kita gunakan Biasanya mereknya adalah topzone Gramoxone atau berakhiran zone yang lainnya Kedua herbicida ini Kedua bahan aktif ini memiliki Perbedaan yang sangat mencolok Bahwa gliposat adalah bersifat Sistemik Sistemik Dan disini adalah bersifat kontak Ini sangat berbeda Maka terkadang petani berpikir Wah ini kalau sistemik dan kontak Papain ini dicampur Maka gulma yang bisa dikendalikan sistemik Ataupun yang digunakan kontak Langsung mati semuanya Ntar dulu kita akan bahas satu persatu Gliposat secara penggunaannya Adalah digunakan untuk berdaun sempit Misalnya ada lalang Dan lain-lain yang berdaun Berapa adalah berdaun sempit Nah sementara yang berdaun Para kuat adalah digunakan untuk daun-daun Berdaun lebar Misalnya adalah Baban dotan Kemudian khusus para kuat adalah relatif Digunakan untuk berdaun lebar Dan lunak Misalnya asistasia Boreria lata Maka bisa kita menggunakan adalah para kuat Nah bagaimana pencampuran keduanya Jika di dalam sebuah lapangan kita Ternyata di lahan kita Di ancak kita ini Ternyata ada yang berdaun sempit Dan ada berdaun lebar Ketika kita penggunaannya gliposat dan para kuat ini Apakah bisa dicampur Wah mati semua nih Apa yang dimantap Kalau bisa dua-duanya digabungkan Harusnya kan dua-duanya Kebalik Para planter dan para petani semuanya Bahwa gliposat dan para kuat Ketika dicampurkan dalam sebuah Larutan yang disamakan Artinya bahwa gelaruh gliposat dimasukkan Para kuat dimasukkan Maka dua-duanya adalah bersifat saling menutupi Saling menutupi Jadi yang lebih tertutupi Yang mana para kuat dan gliposat Yang tertutupi adalah gliposat sistemiknya Maka yang akan banyak berpengaruh adalah sistem kontaknya Maka para petani dan para planter semuanya Lebih bagus penggunaannya adalah dipisah Kalau seandainya kita mau Menggunakan keduanya Adalah dikasih beda-beda larutannya Artinya bahwa Gliposat kita semprotkan Baru nanti kita gliposat kita semprotkan Demi tergantung dari gulma yang tumbuh di ancak kita Karena kedua bahan ini adalah penggunaannya berbeda Karena bahwa para kuat misalnya Kontak kemudian ditambah dengan sistemiknya adalah Misalnya pakai metil-metulfuron Metil-metulfuron Maka bisa Satu yang pernah kita jelaskan adalah 1 banding 16 digunakan Karena para kuat ini adalah Digunakan untuk berdaun lebar Dan lunak Ketika gulmahnya berkayu Maka harus Biasanya kita tambah dengan metil-metulfuron Supaya Anak kayu akan mati secara total Masuk ke dalam sistem jaringannya Kalau ditambah pakai para kuat saja Maka tidak bisa Tapi Sistemiknya tidak menggunakan gliposat Karena gliposat dan para kuat adalah Saling menutupi Sistemnya adalah saling menutupi Yang lebih tertutupi adalah gliposat Jadi kalau seandainya nih Gliposat kita campurkan Misalnya kita menggunakan campuran adalah Elang top zone Bagaimana elang top zone Elang kita masukkan Top zone kita masukkan Maka relatif yang bergerak adalah Top zone-nya Karena dia memiliki bahan aktif Para kuat Sehingga para petani semuanya Ini menjadi sebuah Catatan bagi para petani Belum tentu Kedua herbicida Atau dua racun Dicampurkan Keduanya adalah Berfungsi sesuai dengan Penggunaannya Itu belum tentu Maka Jangan Lebih apa Jangan menggunakan Beranologi Kalau bakso Dicampur Mie ayam Maka Keduanya akan memiliki Rasa bakso dan mie ayam Belum tentu Lebih bagus Yang nanya gimana Makan bakso-nya Dan baru makan mie ayam Jangan dicampurkan Begitu juga dengan gliposat Dan para kuat Kalau Kalau kita berpikiran Masih seperti ini Maka Keduanya adalah saling menutupi Misalnya gliposat nih Gliposat untuk berdaun sempit Bagaimana Kalau ada di dalam piringan Ada berdaun lebar Maka dicampurlah Gliposat Dan ini Gliposat Plus Fluroxipir Nah ini dicampur dengan fluroxipir Karena ada berdaun sempit Dan ada berdaun lebar Dipirikan Maka keduanya menggunakan Bahan campuran seperti itu Maka Para petani dan para plantar semuanya Di hari Minggu yang berbahagia ini Inilah catatan kita Belum tentu Keduanya dicampurkan Akan memiliki fungsi yang sama Dan saling sinergis Untuk mematikan gulma Belum tentu Sangat tergantung dari herbicidanya Dan sangat tergantung dari gulmanya itu sendiri Semoga bermanfaat bagi para plantar semuanya Ayo kita belajar bagaimana mengefisienkan Penyemprotan terhadap gulma yang kita kendalikan Jangan sampai kita sudah membayar mahal beli Para kuat dan beli gliposa Ternyata begitu dicampurkan adalah saling menutupi Dan tidak sesuai dengan tujuan keinginan kita Untuk dalam pengendalian gulma secara jemis ini Semoga Allah memberikan kebahagiaan saya Anda dan semuanya Dan semangat selalu petani Indonesia Salam plantar Indonesia Terima kasih telah menonton